Dan untuk membahas mengenai pertumbuhan presiden dengan sapam tanah air kemarin, kita akan mencoba menghubungi melalui sambungan telepon dengan Bapak Budi Rianto, selaku Ketua Umum BP Asosiasi Usaha Jasa Pengamanan Indonesia. Selamat siang, Bapak. Pak Budi. Pak Budi selamat siang. Selamat siang, Pak Budi. Oke, mungkin Pak Budi. Nah, akhirnya ada juga. Betul, Sudani ya. Pak Budi sudah mendengar suara kami ya, Pak ya? Siap. Oke, siap langsung. Pak, boleh numpah cerita kepada kami. Jadi, apa saja Pak yang dibahas dalam pertemuan kemarin, Pak? Iya, terima kasih. Pertama, tentu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden karena, seperti yang sampaikan kemarin, setelah 38 tahun akhirnya sapam masuk istana gitu, maksudnya. Ini kan sebuah penghargaan dari Bapak Presiden kepada sapam. Kami sebetulnya dalam rangka melaksanakan konferensi industri jasa pengamanan nasional. Konferensi pertama setelah 38 tahun sapam berdiri gitu, Mas. Dan kami melaporkan kepada Bapak Presiden, kita ada 1,6 juta orang sapam, belum termasuk yang di sektor informal bisa 2,5 juta orang. Dan kemudian Bapak Presiden, apa namanya, kami melaporkan juga tentang kegiatan kita, kita ingin memuliakan profesi sapam. Kalau kami sini dari istri penyedia jasa ya, Mas ya. Jadi, badan usaha jasa pengamanan yang mengelola sapam. Kemudian, kita ada acara pameran dan seterusnya, lalu Bapak Presiden, saya juga nggak tahu tiba-tiba Presiden spontan berbicara dengan teman-teman sapam gitu, Pak ya. Dan benar-benar senang sekali saya lihat berfoto dengan Bapak Presiden, dan ini juga sebuah penghargaan yang luar biasa lah buat sapam Indonesia menurut saya, Pak. Pak Budi, Pak Budi, tapi ini, jadi sekaligus juga mengedukasi masyarakat. Saya baru tahu, Pak, bahwa ada konferensi jasa pengamanan. Itu dilakukan setiap tahun nggak, atau seperti apa, Pak? Iya, ini konferensi pertama, Bu. Oh, konferensi pertama, baik. Jasa Mimpin Asosiasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, namanya Bu Japi. Jadi, kemudian kami menggagak sebuah konferensi, karena saya lihat, ini, sapam ini besar sekali, gitu loh ya. Betul, betul. Jumlahnya besar sekali, kemudian kemampuan sapam kita itu, kami pernah menyelenggarakan, apa namanya, gelar pasukan dalam rangka akut sapam, dan mengundang teman-teman dari negara ASEAN, mereka kaget melihat kemampuan sapam kita. Nah, dibuah kepolisian, tugas teknis dan kemampuan sapam ini luar biasa, hanya dari sisi kesejahteraan nih, sapam kita, mohon maaf, lahir batin, masih disamakan dengan planning service. Bukan kami mengecilkan posisi planning service, tapi maksudnya sapam kan pengeman amanat kepolisian ini, Bu. Berada di kadar terdepan, tetapi penghargaan dari dunia usaha masih kurang. Jadi mungkin itu juga salah satu topik yang akhirnya disuarakan, begitu langsung kepada Presiden Joko Widodo ya. Bapak Presiden menyambut dengan gembira, wah ini sapam berada di jari sedepan, ini harus dimuliakan. Betul, cara terdepan. Nah Pak, tapi sebaliknya pesan Pak Jokowi buat para sapam di Indonesia itu apa sih Pak? Kemarin beliau menyampaikan bahwa, ya pertama, meningkatkan kemampuan. Itu sejalan dengan tema kita, meningkatkan kemampuan, profesionalisme. Pak Jokowi juga menyampaikan untuk bekerja dengan baik gitu ya, karena sapam adalah wajah Indonesia bilang begitu ya. wajah depan dari Indonesia, artinya kan kalau orang masuk ke mall, kelihatan sapam duluan gitu kan, Bu. Orang datang ke bandara, ketemu ya afsek bagian dari aviation security itu, pengetahuan sapam juga gitu ya. Orang masuk bandara, pelabuhan ketemu sapam juga gitu kan. Makanya beliau menyampaikan wajah Indonesia. Saya kira nih, apa, setempat yang bagus. Pak Budi, tapi ke depannya, konferensi jasa pengamanan ini akan dilakukan secara berkala, atau dua tahun sekali, atau seperti apa nih? Atau ditentukan, kayak di hari satpam rasional. Sebetulnya setiap hari satpam itu tanggal 30 Desember, ulang tahun satpam. Kami setiap tahun mengatakan, ulang tahun satpam itu 30 Desember. Tahun lalu kami mengatakan di Kemayoran, itu kami melakukan ufacara dengan 12 ribu satpam. Nah tahun ini kami lagi melihat apakah, lagi ada panitianya, Bu, yang kita lagi belum melihat-lihat. Mudah-mudahan apakah bisa tidak akan ditembuka atau enggak. Nah Pak Budi, ini curhatnya kepada Salam Presiden, selain soal sertifikasi apalagi tuh, Pak? Ya tentu. Ya enggak terungkap tuh gaji kecil. Artinya mereka pelan-pelan mereka bilang, Pak di belakang pernya gaji kecil gitu. Oke Pak, tapi hatinya besar Pak. Semoga dengan pertemuan, nanti kesejahteraan dari teman-teman jasa pengamanan juga semakin meningkat, apresiasinya juga makin terasa ya Pak ya. Amin. Terima kasih Pak Pak Presiden untuk apresiasinya buat satpam Indonesia Pak. Baik, selamat-selamat Pak Budi. Terima kasih Pak Budi untuk waktunya. Selamat siap. Dan Nur Mirsa menjalani profesi sebagai satpam, ini ada seorang perempuan asal Bandung bernama Anur, yang ternyata diberi kesempatan untuk mengenyam bangku kuliah di tempatnya bekerja. Wah ini luar biasa ini. Nah, biak kampus ini memberikan tawaran kuliah secara gratis untuk Anur Sari. Nah awalnya memang Anur ini tidak menyangka akan mendapatkan tawaran kuliah di tempatnya bekerja. Wanita kelahiran tahun 1998 ini pemirsa mengambil jurusan manajemen bisnis dan Anur berharap bisa membagi waktu antara bentuk ilmu dan juga bekerja. Dan saat kita sudah terhubung dengan Anur Sari serta Ibu Sri Junirti selaku ketua pembina yayasan. Sekarang langsung ya coba. Assalamualaikum Anur. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih masih imut-imut. Masih pakai seragam juga ngomong-ngomong nih. Masih pakai seragam juga ya. Ada Ibu Sri. Selamat siang Busri. Selamat siang. Selamat siang Mbak Widya. Iya. Eh kita ke Anur dulu ya. Boleh. Anur, pertama kali ditawarin kuliah. Anur rewas, kaget. Gimana nih? Cerita nggak? Kaget aja sih. Nggak nyangka gitu bakal bisa lanjut kuliah. Oke deh. Tapi itu jurusannya milih sendiri atau ditawarin sama pihak kampus? Sebelumnya ditawarin dulu. Maunya ke mana. Arahnya yang lebih menjuru ke mana gitu. Management. Wah ya. Oke langsung gitu. Coba saya mau ke Bu Sri deh sekarang. Bu ini awalnya bagaimana Bu? Kok kemudian akhirnya memutuskan Oke, ini saya mau menawarkan untuk sekuliah buat Anur. Ini gimana Bu Sri? Iya, jadi Mas Marvin kalau di Widya Tama ini kita sejalan dengan cita-cita pendiri juga ya bahwa pendidikan itu seharusnya bisa dirasakan oleh semua golongan. Nah kami merasa bahwa ini adalah hal yang tepat untuk membantu mereka yang ingin punya prestasi dan juga memang memiliki semangat kerja keras. Nah kami melihat ada di Anur walaupun beliau ini berprofesi sebagai tenaga pengamanan di tempat kami tapi semangat mau belajarnya itu besar gitu ya dan kami yakin apa yang Anur nikmati sekarang pendidikannya ini nanti akan memberikan hasil bagi dirinya berimpak juga pada masyarakat sekitar dia juga gitu. Dan itu yang ingin kita sampaikan bahwa pendidikan akan memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. Oke Bu Sri, tapi cerita awalnya itu gimana sih Bu? Apakah Ibu mendapatkan laporan mungkin dari sesama mahasiswa misalkan ini ada namanya Anur ini kayak masih muda loh ini gitu atau gimana sih cerita awalnya kemudian Ibu kemudian langsung notice oh oke ini saya mau coba komunikasi. Oh iya, jadi Anur ini masuk bekerja setelah lulus SMA begitu Pak mendaftar sebagai tenaga pengamanan di sini. Dari CV atau riwayat dirinya kita ketahui bahwa Anur ternyata punya prestasi di bidang olahraga ya kalau nggak salah ya ya di bidang olahraga lalu kita lihat juga nilai akademiknya tidak memalukan karena begitu ya jadi kami coba tawarkan Anda, kita ada peluang karena memang di sini sebenarnya kita memberikan banyak peluang bagi karyawan dan staff kami sendiri di sini Pak misalnya ada potongan biaya dan sebagainya nah kenapa tidak untuk kali ini kita memberikan biaya gratis pendidikan bagi Anur supaya dia punya motivasi lebih besar untuk memajukan dirinya sendiri gitu. Oke, Nur tadi dibilang ada prestasi di bidang olahraga kamu mau jago apa Nur? Kalau buat olahraga sendiri saya sih maksudnya taekwondo, bela diri taekwondo aja Oh, taekwondo bela diri langsung Tidak ada pengamanan nih ya dengan taekwondonya Juara Tapi Nur bagi waktunya nanti gimana nih? Secara kan kamu secara profesional kerja sebagai tenaga pengamanan tapi di sisi lain nanti ada juga mata kuliahnya yang harus dikejar, berapa semester dan lain sebagainya Tidak ada target atau gimana Nur cara baginya? Kalau buat bagi waktu sih kalau kan kerja dari Senin sampai Jumat Nah, Sabtunya saya ngambil kelas karyawan weekend Nah, disitu jadi mungkin nggak terlalu padat juga sih Cuma bisa bagi waktunya intinya Itu aja sih Nggak terlalu rumit Waktu pertama kali kamu bilang sama orang tua kamu dikasih beasiswa Reaksi orang tua, Pumaha Nur? Terkejut juga Emang cita-cita orang tua juga sama pengen menyekolahkan Cuma memang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih